Intro Wih, 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 tim cuan paling happy nih Kalau udah nemu barisan panjang orang-orang pada ngantri begini Langsung muncul jiwa-jiwa kepo kita bos Ini nih bukan antrian sembako ya Ini tuh barisan para penggemar roti, pastri dan pizza yang harganya merakyat Yes, siapa bilang menu bule ini harganya pasti mahal Disini tuh sebiji kuazong aja dijual cuma 4 ribuan Bahkan pizza seloyang cuma 13 ribuan Jadi gak heran kan, kalau cafe yang homey dan vintage ini selalu rame terus Gak pagi, siang, sore, penuh terus Ini sih drill hidden gem banget Tapi jangan salah, jualan roti boleh 4 ribuan doang Tapi omsetnya bikin panas dingin Bahkan saking lancarnya cuan, sang owner bisa memberangkatkan karyawannya beribadah ke tanah suci bos Kudu salim nih sama pengusaha keren ini Halo bos, saya ibu rumah tangga yang mengembangkan bisnis usaha Kita sampai bisa menguburkan karyawan lho Mau tau? Tetep dicuan bos Ini dia nih, sosok di balik cafe yang rame nya heboh ini Perempuan keturunan Tionghoa Aceh ini emang gak betah diem bos Doi bahkan berteka tetap pengen punya penghasilan sendiri Walaupun dirinya sudah menikah Cakep bu Pengalaman bu Helen juga gak kaleng-kaleng bos Sudah 26 tahun bu Helen memimpin operasional pabrik rotinya Dan baru 5 tahun belakangan Ia ekspansi bisnisnya ke cafe pastri dan bakery Suami saya itu kerjanya pindah-pindah Terus jadi cafe saya juga roti saya itu jadinya pindah-pindah kan Nah 12 tahun yang lalu itu suami saya pindah Jakarta Akhirnya kita putuskan untuk buka di Jakarta Mending telat bu daripada gak sama sekali Apalagi hasilnya super cool begini Jadi pelanggan bisa belanja roti murah disini tuh Bukan karena kualitasnya recehan ya bos Tapi karena semua rotinya datang dari pabrik milik sendiri Tangan pertama nih Bahkan udah 10 tahunan pabrik roti bu Helen Menerima maklon roti buat bakery atau cafe-cafe di berbagai kota Keputusan ini bu Helen buat karena ada pengalaman gak enak bos Gini nih ceritanya Waktu itu supir ya Dia bilang bahwa rotinya gak laku gitu Tapi gak ada barang buktinya ke kita Terus ternyata besoknya itu mereka kumpul itu Barang-barang yang reject dari warung-warung yang kita titipin Nah suatu hari mereka bilang bahwa ini adalah barang yang gak laku ke kita Akhirnya dia gak store uang dong Nah setelah Tapi saya langsung mikir gitu Kalau misalkan memang barang yang gak laku Kenapa toko-toko mau terima banyak Akhirnya saya call tuh Ternyata barang saya laku gitu Akhirnya saya panggil dia Iya bener awalnya kita titip-titip jual ke warung Baru 10 tahun yang lalu baru kita mulai model kayak begini Karena ya menghindari resiko ya Kalau misalkan kita titip jual gimana pun itu Pasti ada resiko kalau barang kita gak laku Kalau ini kan kita maklum karena bikin sesuai pesenan Makanya kita jualnya murah yaudah Kita gak untung gede gak apa-apa Yang penting produksinya bisa banyak Produksi ribuan roti tiap hari Bikin Bu Helen makin bestian sama supplier semua bahan baku rotinya Dapet deh harga cinca yang stabil Apalagi roti-roti Bu Helen ini beda bos Meski dibikin tanpa telur dan susu Tetap empuk dan lembut banget Bebas alergi deh Semua orang bisa makan Kenapa kita bisa murah meriah Karena memang produksi kita ribuan Jadi dari distributor juga ya Pastinya kita dapet harga spesial ya Karena kan kita pengambilannya kuantitinya banyak gitu Untuk terigu aja kita bertonton kak Untuk setiap bulannya gitu Iya kita gak ambil itu sebagai satu keuntungan Untuk perusahaan Saat kita dapet harga murah ya Kita juga jualnya dengan harga yang murah Bisnis jujur emang hasilnya gak nipu ya bos Bayangin Bu Helen bisa jual rotinya Seharga 2 ribuan aja Kalau begini nih Semua kalangan bisa banget Ngicip roti buatan pabrik Bu Helen Mau jadi agen? Bisa banget Atau mau beli satuan? Bisa juga Pelanggannya bahkan setia Sampai bertahun-tahun loh bos Sejak umur anak kelas 1 SD Sekarang udah 11 tahun Karena dengan harganya terjangkau Rasanya pun enak Satu lagi Asiknya belanja roti pastri disini Selalu fresh Gak ada roti kemarin Atau sisaan gak laku dijual Yes Karena rotinya selalu habis tiap hari Nah ini dia Setelah 10 kali ikut kursus Dan trial error Sekarang kita bisa bikin di atas 5 ribu roti sehari Nah Kalau pengen ngemil roti dan pizza Dengan suasana yang asik Nongki aja di 2 cafe punya Bu Helen Ada brownies dan pizza spesial Yang harga jualnya Kayak beli kacang goreng Ini nih favoritnya pengunjung disini Pizza yang dibikin dadakan Pakai tungku begini bos Tipe pizzanya tuh Ala Italia yang tipis dan lembut Jadi waktu disantap bareng topping dan kejunya Beuh maknyos Mana harganya cuma 13 ribuan Kalah deh ketoprak abang-abang Ini lagi Koazong yang dibanderol cuma 4 ribuan Beli koazong Berasa bayar parkir gak tuh bos Tinggal dikawinin sama secangkir coklat hangat Duh surga banget rasanya bos Terus Kalau pengen yang gurih-guri lagi Jajal deh spagetinya Yang seporsi cuma 10 ribuan Ini mah cucuk buat traktiran orang sekampung bos Yang bikin kagum tuh Jualan boleh harga recehan Tapi omsetnya gedongan bos Omsetnya gede Tapi karena kita jualnya murah Jadi ya memang keuntungannya gak seperti yang Kita bayangkan ya Kalau omsetnya gede Kita bisa ratusan juta sih Jos banget Bu Helen Mana si ibu nih sayang banget sama karyawan Yang setia dan profesional kerjanya Hadiah buat mereka juga gak sayang-sayang ia keluarkan Buat pegawai yang udah 10 tahun kerja bareng Bu Helen Perjalanan umroh jadi ganjarannya Jadi buat bos-bos di rumah Cus ikuti jejak Bu Helen Siapa bilang Ibu rumah tangga gak bisa punya duit sendiri Duitnya ratusan juta pula Semuanya bisa dikerjakan Sembari tetap mengurus anak dan keluarga Apa gak wonder woman tuh namanya Hihi salut Bu Bos untuk ibu-ibu rumah tangga Jangan ragu untuk memulai berbisnis Semangat cuan bos Terima kasih